Sosial Distancing Pembatasan sosial bisa diartikan sebagai tindakan untuk pencegahan penularan sebuah penyakit untuk semakin menyebar di masyarakat. Dengan cara menghindari kontak dari manusia ke manusia yang mengurangi kemungkinan antar orang terinfeksi ke orang lain yang tidak terinfeksi sehingga dapat menurunkan tingkat penularan dan kematian. Selain itu, tujuan dilakukannya Sosial Distancing adalah untuk mengurangi beban pemerintah dan tenaga medis dalam menanggulangi suatu wabah. Selain itu, bisa membantu rumah sakit agar tidak kelebihan kapasitas pasien yang akan berdampak buruk pada penanganan COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Salah satu contoh Sosial Distancing adalah menutup tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya perkumpulan masa seperti mal, sekolah, tempat hiburan, hingga tempat wisata. Bagaimana cara kita melakukan Sosial Distancing? Simak berikut. Mengurangi aktivitas dalam kerumunan masa seperti menggunakan transportasi publik, pergi ke mal, pergi ke tempat hiburan, dan kurangi aktivitas yang memungkinkan kita dalam kerumunan masa. Jaga jarak minimal 1,5 hingga 2 meter agar kita tidak terpecik dari orang yang sedang bersin. Tidak berjabat tangan atau berperlukan dengan orang lain. Rajin mencuci tangan dan sering membersihkan badan setibanya pulang ke rumah dan juga jaga kesehatan. Hindari berbagai alat makan dan minum sebagai upaya pencegahan penularan. Dikutip dari tim Saibumi.com bahwa Sosial Distancing dapat menurunkan angka penurunan penularan pada pandemi virus flu Spanyol di tahun 1918. Apabila Sosial Distancing bisa kita terapkan dengan baik pada saat ini, maka kita dapat membantu pemerintah memerangi wabah virus COVID-19 yang sedang menjangkiti 189 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Terima kasih telah menonton!